Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi pada video kami di channel Syariah Sahab Sebelumnya kita sudah membahas tentang ilmu mencari uang Jadi ilmu mencari uang ini adalah bagian dari ilmu keuangan yang sebaiknya kita pahami Saya ulangi lagi, kita ada punya 3 ilmu keuangan Yang pertama adalah ilmu mencari uang, ilmu mengelola uang, dan ilmu menginvestasikan uang Kita sudah bahas tentang ilmu tentang mencari uang Nah kita pada video kali ini akan membahas tentang ilmu mengelola uang Nah apa itu ilmu mengelola uang? Jadi ilmu mengelola uang itu adalah salah satu ilmu keuangan yang saya rasa itu agak jarang dibicarakan secara terbuka Atau bisa dibilang relatif tabu dibicarakan satu dan dua orang Kenapa itu tabu? Karena ilmu mengelola uang ini sangat identik dengan bagaimana cara kita mengelola uang yang kita dapatkan Yaitu bagaimana cara kita mengendalikan suatu jumlah uang yang kita terima Kemudian kita keluarkan untuk apa saja Jadi hal ini sangat spesifik orang per orangan Tidak bisa secara mudah kita lakukan generalisir atau kita terapkan ke sekelompok orang Jadi ini biasanya sangat cenderung kontekstual atau tergantung orang per orangan Namun begitu mikir kita coba bahas secara umum bagaimana sih ilmu mengelola uang secara sederhana Jadi ilmu ini kebanyakan dianggap, bukan dianggap ya Kebanyakan ada beberapa pola pikir terkait ilmu mengelola uang Yaitu ilmu yang lihat nanti Maksudnya adalah yaudah deh lihat nanti aja Lihat kemananya aja Jadi ketika mendapatkan sejumlah pendapatan Yaudah deh lihat nanti aja gitu Lihat apa kebutuhannya nanti Atau saya bilangnya ilmu kapan lagi Maksudnya bagaimana yaitu ketika mendapatkan suatu pendapatan Atau suatu sejumlah uang dalam hal apapun Entah itu gaji kah atau hadiah Atau passive income, pendapatan passive Tertiba muncul pola pikir yang Wah kapan lagi nih, kapan lagi bisa makan enak Kapan lagi bisa beli gadget baru Kapan lagi bisa beli handphone baru Kapan lagi bisa jalan-jalan Jadi saya sebutnya ilmu kapan lagi Sangat cenderung, beberapa orang mungkin merasakan ledakan-ledakan impulsif seperti ini Kemudian ada juga ilmu yang saya bilangnya Ilmu pikirin besok Maksudnya bagaimana ilmu pikirin besok Jadi apa yang kita terima sekarang yaudah buat sekarang Apa yang terima besok ya buat besok gitu loh Besok ya pikirin besok Jadi ini semacam jargon-jargon Atau semacam bentuk pola pikir yang sejamak kita mungkin temukan di kalangan masyarakat kita Sedangkan yang kami ingin coba bagikan kepada teman-teman disini adalah Bagaimana sebenarnya kita coba bikin rencana Mungkin bukan rencana yang terlampau rumit ya Tapi lebih kepada bagaimana sih kita mengklasifikasikan Atau mencoba menyisihkan sejumlah kantong-kantong dari pendapatan yang kita dapatkan Jadi mungkin teman-teman bisa mulai pertama Langkahnya adalah teman-teman identifikasi dulu Kira-kira bentuk pengeluaran teman-teman dalam suatu rentang tertentu itu apa saja Kebanyakan mengaturnya itu per bulan Jadi dalam waktu sebulan teman-teman itu bisa Atau membutuhkan pengeluaran apa saja Misalkan biaya hidup seperti biaya kontrakan atau kosan atau tempat tinggal Kemudian misalkan biaya transportasi, biaya makan dan sebagainya itu biaya hidup kita bilang Jadi tanpa biaya tersebut teman-teman tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan optimal Jadi itu kita akan ramakan biaya hidup Kemudian yang lain mungkin kita sebutkan namanya kewajiban atau cicilan Misalkan teman-teman yang sudah memiliki cicilan Itu mesti meletakkan kantong khusus untuk itu Misalkan cicilan KPR atau rumah Cicilan kendaraan mungkin Atau cicilan-cicilan lainnya Itu teman-teman letakkan dalam satu kantong tertentu Kemudian ada kantong yang namanya itu Misalkan untuk pendidikan Entah itu pendidikan diri sendiri atau pendidikan untuk anak mungkin Kemudian ada kantong mungkin untuk gaya hidup atau entertainment Misalkan untuk menonton bioskop Untuk pergi karaoke Atau untuk hal-hal yang cenderung untuk menghibur diri Jadi itu dilatakan dalam satu kantong tertentu Jadi kantong-kantong berbeda ini Nanti teman-teman identifikasi dulu Sehingga berikutnya kita lakukan langkah kedua Yaitu menentukan berapa persentase untuk tiap-tiap kantong Jadi menentukan persentase untuk tiap-tiap kantong Tentu membutuhkan kejujuran terhadap diri teman-teman sendiri ya Jadi salah satu landasan utama dalam ilmu mengelola keuangan adalah Sebaik mungkin pendapatan itu lebih besar daripada pengeluaran Itu idealnya Karena dengan demikian Jika pendapatan lebih besar daripada pengeluaran Kita punya gap di situ Punya perbedaan di situ Itulah yang kita nanti letakkan di kantong berikutnya Yaitu Menginvestasikan uang Atau menempatkannya pada instrumen lainnya Tapi seminim-minimnya adalah Jangan sampai pengeluaran itu lebih besar daripada pendapatan Atau Bahannya bilang Lebih besar pasak daripada tiap Jadi jika teman-teman sudah bisa mengidentifikasi apa saja bentuk pengeluaran teman-teman Diaturlah sedemikian lupa Sehingga pengeluaran tersebut tidak lebih besar daripada pendapatan Nah lalu Kita Kalau kami pribadi adalah melakukan prioritas Dari berbagai macam kantong pengeluaran ini Kita prioritaskan Kita urutkan dari yang harus dibayar Atau harus dikeluarkan sampai yang Gak apa-apa gak dikeluarkan Jadi yang pertama Yang harus kita sisihkan itu adalah Kalau kami itu adalah Perihal kewajiban atau cicilan Jika teman-teman Memiliki Sudah memiliki cicilan Tempatkan itu paling pertama Karena itu harus dikeluarkan Termasuk juga kalau saya pribadi itu adalah zakat Itu harus sudah dislotkan Jadi Kewajiban ini harus dibayar Dan tidak boleh Nah lalu berikutnya Baru kita tempatkan Yang namanya biaya hidup Biaya hidup disini adalah Yang saya sebutkan tadi Biaya makan Biaya tempat tinggal Biaya transportasi Biaya-biaya yang harus kita keluarkan Yang mana jika tidak Kita tidak bisa melakukan Keseharian Keseharian kita dengan optimal Jadi biaya ini Relatif biasanya adjustable Jadi bisa disesuaikan Maka dari situ teman-teman Usahakan Mengoptimalkan Atau melakukan efisiensi Juga pada Kantong ini Ini biaya hidup Namun demikian jangan sampai terlalu perlit Terhadap diri sendiri Jangan sampai terlalu Kikir terhadap diri sendiri Tidak boleh juga Nah Baru setelahnya kita Tempatkan berikutnya Investasi Kenapa investasi ini penting Karena buat saya sendiri adalah Investasi Kantong investasi itu Buat saya harus dipersiapkan Sedari awal Jadi dari awal kita sudah punya Komitmen Bahwasannya sekian persen Dari pendapatan kita Kita sisihkan untuk investasi Kapan diinvestasikan Itu kita bicarakan nanti Pada saat Apa namanya Ilmu keuangan yang ketiga Ilmu menginvestasikan uang Namun demikian Uangnya sudah harus disisihkan Sejak Teman-teman mengelola keuangan Mengelola pendapatan itu sendiri Karena uangnya tetap datang dari situ Jadi Kalau saya pribadi Dan saya sarankan Disiplin lah Untuk Mealokasikan sejumlah Persentase Dari pendapatan Untuk Diinvestasikan Nah baru setelahnya Teman-teman bahas tentang Gaya hidup Jadi beda ya Biaya hidup dengan gaya hidup Itu beda Biaya hidup itu adalah Lower threshold Atau Batas bawah bagaimana Kita bisa hidup secara Normal Melakukan keseharian kita secara normal Sedangkan Gaya hidup Itu lebih kepada Menghibur diri Jadi gak cuman bertahan hidup Tapi Mendapatkan kesenangan darinya Misalkan Nonton bioskop Itu buat saya gaya hidup Tidak Biaya hidup Kenapa? Tanpa nonton bioskop pun Sebenarnya kita masih bisa hidup Atau mungkin Liburan Pergi liburan Ke luar negeri Misalkan Atau liburan Ke luar kota Itu buat saya Gaya hidup Tanpa itu pun Kita masih bisa hidup normal Jadi Usahakan Gaya hidup ini Kantong gaya hidup ini Dialokasikan Tidak lebih awal Daripada Kewajiban-kewajiban sebelumnya Jadi Setelah teman-teman Meletakkan Porsi Atau kantong Kewajiban Kemudian Biaya hidup Dan investasi Barulah kita Ngomong tentang Gaya hidup Atau misalkan Kopi di kedai-kedai Kopi tenama Atau misalkan Fine dining Itu buat saya Itu adalah Gaya hidup Nah Kebanyakan mungkin Teman-teman Sudah mulai merasa Terjebak di gaya hidup Karena Biaya hidup itu Relatif Bisa disesuaikan Namun Gaya hidup ini Cenderung Apa yang namanya Cenderung Dipengaruhi oleh Banyak faktor Nah inilah teman-teman Yang harus Kedalikan sebaik mungkin Supaya Pengelolaan Keuangan teman-teman Atau pengelolaan Pendapatan teman-teman Itu Efektif dan efisien Jadi mungkin Kesimpulannya Untuk tentang ilmu Mengelola keuangan Adalah Pertama Teman-teman harus Jujur Terhadap diri sendiri Jujur dalam Arti kata apa Jujur dalam arti kata Menetapkan apa saja Pengeluaran penting Untuk teman-teman keluarkan Dan jujur terhadap Landasan Sebisa mungkin Pendapat Pengeluaran Tidak lebih besar Daripada pendapatan Jadi Dengan landasan tersebut Teman-teman jujur Dan teman-teman bisa Mengidentifikasi Apa saja yang penting Mana yang tidak terlalu penting Dengan demikian Teman-teman bisa Apa namanya Mengelola keuangan yang lebih baik Dan Tips ketiga adalah Disiplin Jadi tidak hanya jujur Tidak hanya mengidentifikasi Tapi juga harus disiplin Karena Banyak mungkin dari kita Yang sebulan dua bulan pertama Itu disiplin Terhadap persentase-persentase tersebut Namun demikian Bulan-bulan selanjutnya Yaudah lah Gimana nanti Yaudah lah Kapan lagi Balik lagi Dengan Pola pikir Atau jargon-jargon yang tadi Kapan lagi Lihat nanti aja Atau Mumpung lagi ada Nah hal-hal tersebut Yang Biasanya mengganggu Disiplin teman-teman Nah memang Ini hal yang tidak mudah Saya sampaikan Namun demikian Jika teman-teman ingin Mencapai suatu hal Yang lebih Apa namanya Lebih Lebih baik ke depannya Disiplin adalah Salah satu modal Yang paling penting Untuk teman-teman lakukan Mungkin itu saja Untuk video kali ini Terima kasih banyak Jika teman-teman Sudah mendengarkan Sampai Saat ini Nanti kita akan Beranjak pada video berikutnya Yaitu Ilmu tentang Menginvestasikan uang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax